Ada satu jalan yang letaknya sangat tinggi. Lokasinya bukan berada di tanah lapang yang datar, namun berada di tebing jurang dengan ketinggian sekitar 4.800 meter. Begitu tinggi lokasinya, maka jalan ini dinobatkan menjadi salah satu jalan beraspal paling tinggi di dunia. Jalan ini dikenal mengerikan, namun mempunyai pemandangan yang sangat menakjubkan. Inilah jalan Karakoram atau Karakoram Highway. Banyak jalan dijuluki jalan paling berbahaya di dunia, tetapi jalan raya Karakoram mungkin paling cocok dengan gelar ini. Kerap disebut sebagai jalur kematian atau jalur kuburan oleh orang-orang yang melewatinya. Meski begitu, sebenarnya jalan ini adalah jalur perdagangan yang sengaja dibangun pada tahun 1959 hingga tahun 1979. Atau memakan waktu pengerjaan selama 20 tahun. Jalan raya ini dibangun atas kerjasama antara pemerintah Cina dan Pakistan hingga akhirnya diresmikan pada tahun 1979. Namun jalan baru dibuka untuk umum pada tahun 1986 setelah tujuh tahun diresmikan. Jalan raya tersebut dibangun membutuhkan keterampilan sekitar 24 ribu pekerja. Tanah langsor, batu langsor, dan longsoran lainnya selalu menjadi bahaya. Dan pembangunan jalan sangat terhambat oleh pergerakan Getser yang tidak dapat diprediksi di wilayah tersebut. Bahkan setelah selesai, jalan raya tersebut masih membutuhkan perawatan yang signifikan, namun memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi orang wigur, tajik, dan kirdes yang tinggal di pegunungan. Pengerjaannya kongan mengorbankan ratusan jiwa pekerja asal Cina maupun Pakistan. 810 dari pekerja Pakistan dan 82 pekerja Cina yang menjadi korban. Sebagian besar karena tanah longsor dan jatuh saat membangun jalan raya. Jalan Karakoram atau Karakoram Highway adalah jalan sepanjang 1.300 km yang menghubungkan Cina dengan Pakistan. Menghubungkan kawasan Gilgit Baltistan di Pakistan dan Silk Road di Cina. Panjang jalan ini di wilayah Pakistan adalah 887 km dan di wilayah Cina adalah 413 km. Nama Karakoram Highway diambil dari nama pegunungan yang dilaluinya. Karakoram adalah pegunungan besar yang terbentang di perbatasan antara Pakistan, India, dan Tiongkok. Pegunungan ini terletak di daerah Gilgit Baltistan di negara Pakistan, ladar di India, dan daerah Xinjiang di negara Cina. Pegunungan ini adalah salah satu kisaran Asia besar bagian dari Himalaya. Lokasinya bukan berada di tanah lapang dan datar, namun berada di tebing jurang dengan ketinggian sekitar 4.800 meter. Begitu tinggi lokasinya, maka Karakoram Highway dinobatkan menjadi salah satu jalan beraspal paling tinggi di dunia. Sebagai ilustrasi saja, gunung tertinggi di Indonesia adalah puncak Jayawijaya dengan tinggi 4.884 meter. Itu artinya, di ketinggian seperti puncak Jayawijaya itulah, jalan Karakoram berada. Jadi jika kita coba bayangkan, kira-kira ada jalan raya beraspal bukan jalan setapak dari tanah di puncak Jayawijaya, atau di puncak gunung Semeru, atau di puncak gunung Merapi. Wow! Jalan raya Karakoram yang terdiri dari banyak tikungan dan belokan ini memiliki pemandangan penggunungan sekitar yang tak tertandingi. Jalan raya ini dimulai di Abu Tabat, Pakistan dan berakhir di Khasgar, Cina. Titik tertingginya adalah celah kunjerat yang juga merupakan perlintasan perbatasan internasional antara Pakistan dan Cina. Jalan ini dibuka sepanjang tahun, kecuali jalan punjerat, sebuah jalan dengan ketinggian 4.693 meter di atas permukaan laut yang hanya dibuka dari 1 Mei hingga 31 Desember karena musim hujan salju lebat. Salju lebat selama musim dingin yang parah, dapat menutup jalan untuk waktu yang lama. Sementara, hujan monsoon yang lebat sekitar bulan Juli dan Agustus terkadang menyebabkan tanah longsor yang dapat menutup jalan selama berjam-jam atau lebih. Sebagai keajaiban teknik sipil, tempat ini dikatakan sebagai keajaiban dunia ke-8 karena lokasinya yang super tinggi dan kondisi alamnya yang sulit saat dibangun. Jalan ini menampilkan momen-momen menakutkan, walau lagi-lagi dengan pemandangan yang menakjubkan. Jalan Karakoram ini dikenal juga sebagai National Highway 35 atau N35. Di Cina, Karakoram Highway dikenal sebagai jalan raya persahabatan. Anda bisa bepergian dengan cara apapun, dengan sepeda motor, bus, mobil, bahkan sepeda. Tapi yang paling populer adalah naik van yang terjangkau dan nyaman. Melewati jalan ini membutuhkan keberanian yang besar. Karena di luar tinggi, jalannya sangat sempit dengan sisi jalan yang tidak terlindungi. Pengemudi yang tidak profesional bisa jatuh kapan saja. Jalan ini juga dianggap sebagai jalan paling berbahaya di dunia karena memiliki kemiringan yang curam. Di satu sisi, dengan pegunungan yang tidak stabil, cenderung menyebabkan tanah longsor saat cuaca buruk. Batu jatuh dari tebing bisa terjadi kapan saja. Terkadang jalan menjadi terlalu sempit di mana hanya satu kendaraan yang bisa lewat, sementara yang lain menunggu di sisi jalan yang sangat sempit. Alasan lain, Karakoram Highway dianggap menjadi jalan yang sangat berbahaya adalah di samping karena panjangnya yang tidak biasa juga fasilitas yang kurang memadai. Misalnya, seperti rest area, pengisian bahan bakar, lampu, dan lainnya. Keadaan jalan raya itu sendiri sangat bervariasi sepanjang 1.300 km. Jalan dari Hasan Abdal dimulai dengan kondisi baik, namun pada saat jalan raya mulai menanjak ke distrik Kohistan kondisinya memburuk secara signifikan. Dari sekitar Besham ke Cilas, jalan itu melingkari sisi lembah sungai dengan sungai Indus yang mengmamuk di bawahnya. Setelah Cilas, permukaan jalan meningkat drastis dan sebagian besar aspal atau beton mulus hingga perbatasan Cina. Untuk jalan di sisi Cina, kondisinya terlihat lebih baik. Ditambah fakta bahwa pada tahun 2019, pemerintah melakukan pekerjaan perbaikan jalan besar-besaran sehingga jalan-jalan di kawasan Cina tidak lagi berbahaya dibandingkan dengan jalan-jalan di Pakistan. Itulah tentang jalan Karakoram yang ada di wilayah Pakistan dan Cina. Jalan yang cukup menantah, namun pemandangannya begitu luar biasa indahnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah ikuti channel ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menonton!